kebersihannya juga dijaga halawal ke fakta ma'am nah jadi metodenya seperti ini nah ini kalau kita lihat sepetak kayak gini ini terkesan kayak di ancol ya ya gak sih momentumnya atau suasananya itu kayak di ancol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman gimana kabar nyantum semua kembali lagi di channel youtube saya channel youtube Sofyan NH channel oke dan kali ini teman-teman saya berada di masjid kubah disini saya mengabarkan dari Madinah bahwasannya banyak perubahan yang ada di masjid kubah ini nah inilah wajah baru masjid kubah tuh sudah terlihat dari sini sebuah masjid megah yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah jadi masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah adalah masjid kubah ini nah jadi kalau rutenya kalau dari masjid Harong atau masjid Nabawi itu arahnya ke babi salam masuk ke kanan ya kalau arah dari babi salam masuk ke kanan ada masjid gemamah dari masjid gemamah tinggal lurus nanti ada namanya suku kubah nah dari situ kita bisa jalan kalau jalan kaki sekitar 20 menit atau 25 menit ya nah tapi kalau mau naik mobil ada nah kayak mobil-mobil gini nih mobil-mobil kecil seperti itu itu cuma 10 real per orang itu bisa diantarkan langsung ke masjid kubah sini nah sekarang kita membahas secara apa ya pembaharuan yang ada di area kubah ini area masjid kubah ini coba kita lihat dulu atau 6 bulan yang lalu ini tidak ada yang seperti ini atau bangunan-bangunan atau toko-toko yang ada disini ada suar magu ada apa ini tempat kopi tapi unik ya jadi atapnya itu dari jerami unik gak tau jeraminya dari mana itu nah ini dia kita masuk ke dalam jadi apa ya pembaharuan disini sekaligus jadi perputaran ekonomi banyak pengusaha-pengusaha muda cuma sekedar jualan apa ini kaos kaki ada tempat duduk tempat buat potret gitu tempat kopi jelas banyak pengusaha muda disini banyak konsumen atau para para pemuda Arab Saudi maupun dari para pekerja nongkrong-nongkrong disini kebersihannya juga dijaga halal Allah kefaktan ma'am khois 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 nah jadi metodenya seperti ini nah ini kalau kita selihat sepetak kayak gini ini terkesan kayak diancol ya iya gak sih momentumnya atau suasananya itu kayak diancol cuman bedanya disini gak ada pantai doang gak ada pantai buatan kalau kita lihat sepetak kayak gini ini suasana seperti diancol jadi semakin ramai ini sekarang saya disini itu jam berapa ya jam 11 malam jam 11 malam itu masih ramai kadang nyampe jam 3 malam bahkan nyampe subuh orang nongkrong disini para gadis-gadis Arab Saudi Madinah putusnya nongkrong disini nih kenapa saya sebut seperti diancol tempat duduknya apa ya arsitekturnya itu seperti tempat duduk seperti ini terus ada payung kantai kayak gitu dan juga ada pohon-pohon kurma seperti ini kalau diancol bedanya pohon palem ya disini pohon kurma ya ini sih jangan sangat tersusun dengan baik dengan rapi dan juga dimanfaatkan jadi perputaran ekonomi keren gak tuh dulu gak ada gak ada tempat nongkrong seperti ini tuh banyak penguasa pengusaha-pengusaha muda juga yang memulai bisnis mereka disini sekarang jadi ramai jadi semacam apa ya namanya pusat destinasi lah pusat destinasi kalau bahasa anak muda tempat nongkrong gitu dan areanya juga area smoking karena saya gak melihat pelang no smoking disini sampai ke sana nah disini masjid kuba masya Allah terlihat indah ya oke kita ke depan dan sambil penutup kalau masjid kubanya sering saya upload di video dibahas sejarahnya juga jadi rasulullah kalau itu pertama datang ke madinah itu ada disini di area sini pertama kali bikin masjid itu disini di masjid kuba dan ini masjid terbesar kedua di madinah yang pertama itu masjid nabawi kalau yang sholat disini kita ringkas aja yang sholat disini itu setara dengan melaksanakan umroh sholat dua rakat sunnah ya oke dan teman-teman barangkali cukup sekian dari saya terima kasih yang selalu setia menonton video saya wabillahi taufiqlidih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati